Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apa kabarnya sahabatku, saudaraku, dan teman-temanku sekalian, semoga sehat selalu ya di video kali ini saya akan memberikan cara mengembalikan file registry pada windows ya baik itu terhapus atau terdelete tidak sengaja sehingga menyebabkan terjadinya error ya pada windowsnya dan ini juga untuk menjawab pertanyaan dari teman kita ya teman kita ini menghapus atau mendeleet file registrynya ya sehingga menjadi error dan kita disini akan mengembalikannya ya sobat bagi kalian yang baru bergabung silahkan di like, komen, dan subscribe ya sobat dan yang sudah mengikuti channel ini terima kasih ya untuk kalian terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian dan untuk mengembalikan registry file yang terdelete bisa kita simak video selanjutnya ya tetap pada channel ini ya sobat check out pertama-tama kita akan download dulu ya file-nya untuk aplikasi pengambil file-nya disini kita menggunakan google ya untuk mendownload aplikasinya ya kalian bisa ikuti ini ya sobat ini situsnya untuk downloadnya www.tenforums.com ya disitu ya anda ketikan di bagian pencarian browser kalian setelah itu kalian enter ya oh iya sebelumnya disini kita akan download ya file-nya file registry yang terhapus di windows kita ya jadi perlu anda catat file apa yang hilang dan jika anda ragu karena disini banyak ya sobat disini anda bisa download semuanya ya file-file yang ada disini seperti ini ya ada banyak file-file registry ya disini jika kalian ingin mendownload semua disini kita pilih undo ya kita klik undo selanjutnya akan terbuka tab baru ya di sebelah kanan oke langsung terdownload ya disini ya kita tunggu downloadnya selesai 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 setelah download kita buka file-nya disini untuk memudahkan kita disini saya akan memindahkan dulu ya di desktop saya pindahkan disini dulu selanjutnya selanjutnya pada file zip ini kita klik kanan lalu kita ekstrak ya disini selanjutnya kita buka hasil ekstraknya lalu buka disini 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 sudah terdownload semua ya disini ada beberapa file ya file registry jadi anda bisa mencari file yang terhapus jadi disini ada banyak file ya file-file registry yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan file yang terhapus caranya untuk mengambilnya ya kita klik kanan ya klik kanan pada file salah satu file lalu klik menek klik menek ya kita tunggu selanjutnya ayo sure klik yes disini anda silahkan klik yes ya untuk mengirim file ini ke registry oke seperti itu ya caranya sobat kalian semuanya ingin mengambil bisa lakukan langkah-langkah seperti itu selanjutnya disini saya akan membaikkan cara keduanya ya sobat di cara kedua ini kita juga menggunakan aplikasi ya windows survivor kita akan menggunakan windows survivor disini saya sudah memiliki drivernya ya jadi nanti jika kalian ingin memiliki file ini nanti saya simpan di bagian deskripsi ya deskripsi video ini jadi nanti tinggal kalian download ya oke kita buka tadi aplikasinya juga bisa di download di www.uyami.com ya oke sekarang kita kita ekstrak ya dulu setelah di ekstrak klik folder ini lalu klik pada aplikasi windows repair ini kliknya ya jika terjadi dia minta klik setelah download oke disini kita klik dua kali ya klik kiri dua kali untuk mengaktifkan untuk menjalankan aplikasi ini oke selanjutnya kita tunggu ya sementara berproses oke seperti ini selanjutnya kita next kita next lagi oke disini ada pilihannya ya dua di atas disini saya pilih next aja ya setelah next oke kita menunggu lagi sementara menginstall aplikasinya oke setelah selesai kita lihat dulu disini disini anda bisa mencintang keduanya anda juga bisa pilih ya ini untuk ketampilan desktop ya setelah itu kita finish disini akan langsung berjalan ya aplikasinya karena tadi kita sudah centang kita tunggu kita tunggu sementara di install ya sedang berproses penginstallan jika muncul seperti ini kita pilih no 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 akan muncul seperti ini klik i agree saya setuju oke akan tampil seperti ini ini tampilannya ya sobat tampilan dari aplikasi tracking dari tracking windows survivor 2018 jika dilihat dari aplikasi ini aplikasi ini memiliki banyak keunggulan tapi karena disini kita hanya akan mengembalikan file registry jadi kita pilih yang di bagian backup files disini ada registry backup jadi sebelumnya kita backup dulu sebelum melakukan langkah berikutnya ini untuk menghindari terjadinya error jadi kita backup dulu data-datanya oke kita sementara berproses backup jika sudah selesai anda tinggal mengklik restore di samping kanan backup tadi anda tinggal klik itu untuk mengembalikan file-file yang terhapus disini kita klik bagian ini oke untuk di bagian ini saya cuma bisa menunjukkan ikuti aja langkah-langkahnya sobat cukup sampai disini dulu semoga tutorial 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 ini bisa membantu sedikit banyaknya buat sobat yang ter-delete file registrinya dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa ya share video ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum